Nah kita masuk pada halaman 124 Nah aktivitas membaca bully Sebuah kanker ya Yang harus dihilangkan Yang harus dihapuskan Ini ada sebuah teks opini Yang berisikan tentang bully Membully atau mengintimidasi Ini ada catatan Seluruh nama telah dirubah Untuk melindungi privasi orang-orang yang terlibat Terutama si korban Nah ini dia Akhir tragis dari sebuah pendidikan Yang baru saja dimulai Nah ada si Kiki berumur 13 tahun Berhenti sekolah Karena teman-temannya Terbiasa mengolok-ngoloknya Tanpa henti Di olok-oloknya ya Mereka baru saja menemukan Mereka tidak tanpa sengaja menemukan Latar belakang si Kiki itu yang sederhana Orang tuanya adalah seorang Pedagang kaki lima Di kasus yang lain Si Dinda Berumur 15 tahun Tak tahan lagi Sudah tidak tahan lagi Dia menjadi depresi Meninggalkan sekolah Dan tinggal di rumah Karena Karena dia terus-menerus Diajak oleh teman sekelasnya Karena gagal di SMP Dan dalam kasus yang lain Yang lebih baru Kurang lebih sama Baru lebih baru Beberapa siswa senior Dari sekolah SMP Mengambil 7 siswa SMP Menculik mungkin ya Atau mengajak ke suatu tempat yang sepi Dan Memukuli mereka Dengan kejam Nah Si Sherry Salah satu dari Siswa SMP tersebut Dilarikan ke rumah sakit Karena Ada luka memar Di perutnya Dia Sangat takut Untuk pergi ke sekolah Nah Ini lagi Si Juli Berumur 10 tahun Kelas 5 Siswa kelas 5 Menyatakan Bahwa Ya Dua tahun pertamanya Di Sekolah SD Merupakan pengalaman Yang Traumatis Dia Dengan sedih Ingat Bahwa Dia pernah Diintimidasi Oleh Diintimidasi Dengan kejam ya Oleh teman Sekelas Teman Sekelas prianya Karena Nah Karena Dia itu Memiliki Kelebihan Berat badan Mereka Mengambilnya Memanggilnya Gajah Sumatera Atau Babun Gentong Dan Nama-nama Lainnya Ini Merupakan Beberapa Kasus Ya Dari Ratusan Kasus Yang Serupa Dan Jumlahnya Meningkat Seiring Dengan Waktu Atau Dari Waktu Ke Waktu Di Indonesia Bully Ada Dalam Berbagai Bentuk Mulai Dari Mengolok-olok Hingga Perlakuan Yang Ekstrim Mungkin Berkelahi Seperti yang Tadi Sehingga Harus Dilarikan Ke Rumah Sakit Meskipun Kejadian Bully Ini Sering Terjadi Sayangnya Itu Tidak Dianggap Sebagai Masalah Yang Besar Survei Baru-baru Ini Yang Dilakukan Oleh Komisi Perlindungan Anak Menunjukkan Bahwa Lebih Dari Separuh Insiden Atau Kejadian Intimidasi Tidak Dilaporkan Karena Faktanya Adalah Itu Dianggap Normal Di Beberapa Bagian Masyarakat Demikian Juga Orang-orang Yang Diintimidasi Tidak Mau Melaporkannya Karena Mereka Merasa Itu Hal Itu Bukanlah Masalah Yang Besar Atau Bukan Menjadi Masalah Atau Lebih Buruk Lagi Ya Atau Lebih Buruk Lagi Mereka Sangat Ketakutan Ya Sehingga Mereka Tidak Mempercayai Siapapun Dan Tidak Ingin Berbagi Penderitaan Yang Mereka Rasakan Dengan Siapapun Ini Ceritanya Dari ASEAN Newsnet Dot Net Nah Ini Sumbernya Masalah Bully Atau Intimidasi Ini Telah Menjadi Misalah Sebuah Masalah Selama Bertahun Tahun Tetapi Baru-baru Ini Baru Mendapat Sorotan Dari Media Surat Kabar Ketika Ada Beberapa Kasus Dilaporkan Bully Ini Mempengaruhi Anak-anak Baik Secara Psikologi Maupun Secara Fisik Dia Diperkirakan Ratusan Anak Ya Anak Tidak Sekolah Tiap Hari Ya Karena Takut Ditinggal Dan Dianyanya Oleh Siswa Lain Dan Dalam Beberapa Kasus Ya Mereka Memilih Untuk Sekolah Di rumah Atau Dalam Kondisi Yang Lebih Parah Mereka Berhenti Belajar Sama Sekali Itu Menurut Artikel Ya Di Bullying Statistik ORG Anak-anak Harusnya Tidak Hidup Dalam Kehidupan Yang Ketakutan Terus Menerus Mereka Tidak Boleh Takut Ya Tidak Seharusnya Tidak Merasa Takut Pada Namun Sebaliknya Mereka Harus Ingin Ke Sekolah Tiap Hari Dan Menikmati Kehidupan Di Sekolah Berdasarkan Penelitian Ya Bullying Ini Selalu Ada Di Masyarakat Indonesia Tetapi Hal Itu Muncul Ke Permukaan Karena Gaung Dari Teknologi Media Ya Itu Menurut Si Craig Tahun 2009 Nah Sejak Bully Itu Lazim Terjadi Dianggap Lazim Di Masyarakat Kita Nah Penting Bagi setiap Orang Ya Setiap Orang Harus Disadarkan Atas Kejahatan Sosial Ini Harus Ada Kampanye Untuk Meningkatkan Kesadaran Ya Kesadaran Terhadap Bahaya Bully Setiap Orang Harus Bekerja Bersama Sama Melawan Melawannya Ya Melawannya Untuk Menghentik Menghentikannya Hal ini Menyedihkan Ketika Melihat Anak-anak Kita Di Isolasi Atau Tersisih Dari Masyarakatnya Karena Mereka Diperlakukan Secara Buruk-buruk Dalam Pendapat Saya Tidak Ada Yang Berhak Yang Berhak Melecehkan Atau Merasakan Atau Membuat Seseorang Merasa Rendah Diri Seharusnya Tidak Ada Yang Memiliki Kekuatan Yang Seperti Itu Atau Kemampuan Yang Seperti Itu Anak-anak Ini Adalah Anak-anak Masa depan Kita Dan Kita Harus Melakukan Segala Upaya Yang Ada Yang Mungkin Untuk Menghentikan Intimidasi Atau Bully Ini Saya ingin Menunjukkan Bahwa Bully Ini Atau Intimidasi Ini Adalah Masalah Semua Orang Merupakan Masalah Dan Tanggung Jawab Semua Orang Ya Adalah Masalah Dan Tanggung Jawab Semua Orang Jika Kamu Memaafkan Atau Membiarkan Bully Ini Dalam Bentuk Apapun Ya Artinya Kamu Menjadi Bagian Dari Membully Tersebut Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Dengan Diam Saja Mayoritas Atau Sebagian Orang Setuju Bahwa Kita Harus Bekerja Sakema Untuk Meng Eliminasi Atau Menghapus Permasalahan Ini Beberapa Orang Mungkin Menganggap Mengejek Mengejek Seseorang Itu Sebagai Hal Yang Lucu Meskipun Sebenarnya Ya Meskipun Sebenarnya Lucu Itu Tergantung Dari Pihak Orang Yang Menerima Ya Ejekan Kecil Bisa Membuat Bisa Membuat Banyak Rasa Sakit Dan Penderitaan Menjadi Teringat Ingat Ya Karena Merasa Rendah Diri Meskipun Ya Meskipun Mungkin Tampak Tidak Bersalah Efek Kumulatifnya Bisa Sangat Merusak Tambahan Selain itu Atau Tambah Lagi Seiring Bertambahnya Rasa Sakit Setiap Luka Yang Ada Ya Dan Semakin Dalam Yang Akhirnya Menjadi Luka Yang Mengangah Kemudian Hal Ini Sangat Mungkin Bahwa Bully Ini Bisa Terjadi Di Sekolah Anda Jadi Ini Menjadi Tanggung jawab Dari Setiap Siswa Untuk Melindungi Teman Sekelasnya Dan Berusaha Untuk Menghentikan Intimidasi Atau Tindakan Tindakan Intimidasi Tersebut Jika Tidak Berhasil Maka Kalian Harus Menginformasikan Kepada Guru-guru Kalian Atau Orang Tua Tidak Banyak Dari Kita Yang Berfikir Untuk Menghentikannya Selama Itu Tidak Terjadi Pada Kita Mengapa Kita Harus Terlibat Kenapa Kita Harus Atau Membiarkannya Terjadi Atau Kenapa Kita Harus Pusing Dengan Masalah Orang Nah Tetapi Ada Saatnya Nanti Untuk Bagi Kita Untuk Menjadi Aktif Terlibat Dalam Memberantas Bully Ini Jadi Harus Sekarang harus Mulai aktif Untuk Memberantas Bully Tersebut Jadi Kalau Ada Kejadian Bully Di Sekolah Kalian Laporkan Pada Guru Langsung Ini Menurut Farrington Tahun 1993 Jadi Lain kali Jika Kamu Melihat Seseorang Dibully Nah Apakah Kamu Mencoba Untuk Menghentikannya Atau Membiarkannya Saja Ingat Intimidasi Atau Bully Ini Adalah Masalah Bagi Semua Orang Karena Itu Setiap Orang Harus Menjadi Bagian Dari Solusi Dari Masalah Ini Atau Pemecah Masalah Dari Solusi Bully Ini Nah Demikian Dulu Untuk Terjemahan Kali Ini Ingat Kalau Ada Bully Yang Terjadi Di Sekolah Kalian Atau Di Lingkungan Kalian Langsung Laporkan Kepada Guru Atau Orang Tua Nah Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampai Jumpa